BDS Sosial diramaikan oleh tangkapan layar berisi percakapan mengenai skenario meningkatnya kasus COVID-19 di Jakarta. Dalam gambar yang beredar disebutkan, Babinsa di Jakarta diinstruksikan untuk menaikkan data kasus COVID-19. Akun Facebook Putra A membagikan tangkapan layar ini pada 7 Juli 2021. Benarkah kasus COVID-19 di Jakarta dinaikkan perharinya? Dari hasil penusuran tim Cek Fakta Medcom, faktanya peningkatan kasus COVID-19 di Jakarta karena varian baru virus corona. Dilansir Tempo.co, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuding varian baru COVID-19 sebagai penyebab peningkatan penularan virus corona sejak akhir Mei 2021. Anies juga mengatakan, aktivitas atau perilaku masyarakat sepanjang April sampai Juni 2021 relatif sama. Warga juga sama-sama menggunakan masker di sepanjang 3 bulan itu. Peningkatan kasus COVID-19 diketahui lewat tracing yang dilakukan dinas kesehatan, bukan Babinsa seperti dalam klaim informasi yang beredar. Dikutip dari Kompas.com, Pemprov DKI Jakarta menargetkan 2.230 pemeriksaan COVID-19 dengan metode PCR setiap hari. Pemeriksaan itu bertujuan untuk menelusuri kasus-kasus baru positif COVID-19. Kesimpulannya, klaim kasus COVID-19 sengaja dinaikkan perharinya adalah salah. Faktanya, peningkatan kasus COVID-19 di Jakarta karena varian baru virus corona. Kompas.com. 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 Terima kasih.